Gila muka aku udah kayak telora, bodo amat Biarlah orang Berkata apa Tentang wajahku Aku gak peduli Wajah-wajahku Bukan wajahmu Halo guys, welcome back to my channel Bersambung lagi di channel aku Sinta Dayanti Kali ini aku ingin buat video Terkhusus buat temen-temen semua Yang sedang menjalankan puasa Kali ini aku ingin buat video Tips khusus buat temen-temen Yang sedang menjalankan puasa Jadi tips pada saat bulan puasa Gimana sih supaya Kita tetap segar Jadi di video yang ini aku ingin buat Step-step seperti skin care Ataupun Tips-tips supaya sehat Supaya kulitnya lebih segar Terus nanti kalau di video yang selanjutnya Aku lanjutin ke video Tutorial makeupnya gitu loh Oke sebelum ke videonya Aku harap kalian like dulu video ini Dan subscribe Dan share ke temen-temen kalian juga Dan komen di bawah juga jangan lupa Komen di bawah next video Mau diluatkan video apa lagi Tanpa lama-lama lagi Mari kita langsung ke tipsnya Oke tips yang pertama Aku saranin banget kalian Banyak-banyak minum air putih Karena apa? Seperti yang kita ketahui kan Pada saat bulan puasa kan Pasti tubuh kita dehidrasi banget ya Kekurangan cairan Karena kita kan gak minum Gak makan Konsumsi apapun Selama 12 jam lebih Jadi Kita harus banget Banyak minum air putih Supaya cairan yang hilang Dalam tubuh kita itu Bisa terganti sama air putih itu Gitu loh Nah aku saranin banget Kalian minum air putih Sebanyak 8 gelas Satu hari Karena apa? 8 gelas itu bisa mencukupi Cairan tubuh kalian yang hilang Pada saat kalian berpuasa Gitu loh Jadi kebutuhan cairan kalian itu Terpenuhi gitu loh Ingat 8 gelas satu hari Terus yang kedua Aku saranin kalian Sering-sering masker Apalagi kalau misalkan Kulit kalian yang kering Itu kan cenderung banget Bener-bener dehidrasi Takutnya kulit kalian kering banget Sampai terkelupas Kan kalian pasti gak mau kan Nah aku saranin banget Kalian pakai Masker yang Hydrating sama mencerahkan Nah kalau misalkan aku Ini kan kulitnya udah berminyak nih Jadi aku gak terlalu Perlu Melembabkan kulit aku lagi Karena kulit aku udah super duper oily Jadi aku cukup pakai toner yang hydrating aja Sama maskeran yang mencerahkan Nah buat kalian misalkan Kalau misalkan kulit kalian yang amat-ramat kering gitu kan Aku saranin banget kalian pakai sheet mask Karena sheet mask itu kan Bagus banget ya buat menghydrate Kalian boleh pakai sheet mask merek apa aja Terserah kalian yang kalian punya Nah jadi disini aku mau maskeran dulu Aku pakai masker dari si Pons Yang ini Karena ini gak habis-habis ya Aku jarang pakai yang ini soalnya Soalnya aku sering pakai masker madu Biasanya gitu loh Karena aku lagi jerawatan parah tuh Pastikan muka kalian bersih ya guys ya Kan gak mungkin kalian maskeran Waktu wajah kalian lagi minyakan Atau gimana Udah Terus ini aku tinggal tunggu kering aja Kenapa sih kita harus maskeran pada saat puasa Gak harus sih sebenarnya Karena kan kulit kita kan berbeda-beda ya Jadi mungkin pada saat puasa Ada kulitnya yang kusam Ada kulitnya yang kering Jadi kalau misalkan udah kering Kulit kusam Aku saranin kalian pakai masker yang menghydrate Sama yang mencerahkan Nah sambil nunggu maskernya kering Aku mau kasih tips sedikit juga buat kalian Jangan lupa pada saat buka puasa Ataupun pas saat kalian sahur Itu banyak-banyak mengkonsumsi buah Karena buah penting banget Untuk mengatur metabolisme dalam tubuh kita Nah apalagi kalau misalkan pada saat berbuka puasa Buah itu bagus banget dikonsumsi Pada saat perut kosong Karena lebih mudah dicerna sama pencernaan kita Jadi nutrisinya itu lebih mudah diserap sama tubuh gitu loh Terus kalian juga jangan lupa banyak olahraga Nah olahraga yang aku saranin Kayak olahraga yang ringan-ringan aja Jangan kayak nge-gym atau apa gitu Pagi-pagi aja Misalkan kalian habis sahur tuh Habis sahur kan Salat subuh Habis salat subuh Nah itu kalian jalan aja Jalan kaki Ataupun kalian lari-lari kecil di sekitaran rumah Keliling gang Misalkan gitu kan Nah jadi yang penting tubuh kalian tuh gerak aja gitu loh Supaya pagi-paginya tuh jantungnya tuh sehat dipompa gitu kan Jantungnya dipompa Jantungnya dipompa gitu Karena yang Kalau misalkan banyak gerak Tubuh kita juga bagus guys Bisa sehat juga Karena kan Organ-organ di tubuh kita itu kan bekerja semua Nah bisa memperlancarkan sirkulasi darah juga Nah jadi gunanya Kalau misalkan sirkulasi darah kita lancar Kulit kita juga sehat gitu loh Makanya banyak-banyak olahraga Jangan malas Nah terus tips yang ketiga Aku saranin kalian untuk menggunakan sendok yang udah didinginkan di freezer Untuk masker di kelopak mata kalian gitu loh Jadi caranya tinggal ditempelin gini aja Supaya apa Karena misalnya kan Kalau misalkan bangun tidur itu kan pasti puffy eyes kalian tuh kan masih gendut banget ya Kelopak matanya Jadi aku saranin kalian dimaskerin gini aja Ditap-tap gini Supaya mata kalian kelihatan lebih segar Nggak ngantuk gitu loh Sama diginiin di kelopak mata kalian Jadi supaya matanya nggak bengkak gitu loh kan Karena kalau misalkan bangun tidur kan Pasti mata kalian kan bengkak banget gitu ya Nah apalagi kan kalau misalkan bulan puasa ini kan kalian pasti jarang tidur ya Karena tidurnya juga nggak teratur Kalian harus bangun subuh jam 3 Untuk siapin makanan buat sahur gitu kan Terus kalian harus kemas rumah Jadi pasti tidur kalian terganggu daripada hari-hari biasanya Jadi pasti kantung mata kalian juga lebih hitam atau gimana ada puffy eyes-nya Jadi bagus banget untuk menyegarkan mata kalian yang kurang tidur Pakai si sendok yang udah didinginkan di freezer Nah terus disini aku juga saranin kalian pakai lip balm ya Aku pakai lip balm yang dari Nivea Yang Original Care Ya jadi kenapa sih harus pakai lip balm Karena kan bibir kita kan saat puasa kan kering banget Jadi harus banget pakai lip balm gitu guys Supaya bibirnya nggak kering Karena kan tubuh kita kan kurang minum Kurang terhydrating Jadi aku saranin banget kalian pakai lip balm sesering mungkin Atau ketika kalian merasa bibir kalian kering Karena kalau misalkan udah kelamaan kering gitu kan Jadi biasanya kan suka terkelopas-terkelopas gitu kan Jadi kalau misalkan dipakai lip balm itu biasanya perih Jadi kalian harus pakai lip balm sebelum bibir kalian pecah-pecah Ataupun pas kalian merasa kalau bibir kalian itu kering sekali gitu loh Nah selain menjaga kelembapan bibir Kita juga harus menjaga kelembapan wajah Nah disini aku pakai si Wardah Nature Daily Yang ini yang seaweed primary hydrating booster Jadi kalau misalkan kalian punya pelembap apa aja di rumah Kalian pakai aja nggak apa-apa Karena aku ini kan anaknya jarang banget pakai pelembap ya Paling pelembap aku aku pakai yang sunblock Yang udah ada mengandung pelembapnya gitu loh Jadi aku pelembapnya aku ambil aja dari sini Karena kulit aku udah berminyak banget Aku nggak mau terlalu banyak pakai pelembap Karena nanti itu bisa menambah wajah aku makin berminyak gitu loh Nah jadi disini aku pakaiin aja si toner essence-nya Supaya untuk ngelembapin wajah aku loh Nah terus lanjut ke Udah tips keberapa sih? Ntar aku tulis aja deh di pojokan-pojokan sini Aku lupa Terus aku lanjut ke sunblock Nah sunblock disini aku pakai yang emina Emina sun protection SPF 30 PA++ gitu Nah karena biasanya kan yang aku pakai kan si skin aqua aku Ini kan udah mengandung pelembap Aku pakaiin aja Supaya kulit kita juga terlindung dari sinar matahari Karena kalau misalkan kulit kering kan Pasti sensitif banget ya Karena matahari takutnya ntar langsung merah-merah gitu loh Pada saat kuasa Terus yang terakhir aku saranin kalian pakai makeup yang tipis-tipis aja Nggak usah pakai yang tebel-tebel ya Karena makeup yang tebel-tebel juga nggak bagus buat keseharian kalian Di rumah ataupun waktu kalian keluar Apalagi pada saat kalian bulan kuasa ya Udah tipis-tipis aja pakai makeupnya nggak usah tebel-tebel gitu kan Nah untuk tutorial makeup ini bakal aku buat di video setelah video ini Oke So mungkin segitu aja tips dari aku Aku harap kalian terbantu dengan tips-tips aku Dan semoga tips aku juga bermanfaat buat kalian semua Bye Thank you yang udah nonton